Kita bertemu lagi pada waktu yang berbeda, hari yang sama. Tadi pagi kita sudah kumpul, sekarang kita kumpul lagi. Dalam rangka sosialisasi PTSL dari BPN. Padaftaran tanah, sistem rasis langsung. Sistem rasis lengkap. Jadi beberapa waktu yang berlembang dari BPN melakukan undang pihak keurahan untuk sosialisasi. Dan sekarang waktunya BPN memberikan secara langsung. Memberikan sosialisasi kepada para tetuan RW, para lintas, RT, RAD, Jadi saya mau menulisakan supaya jelas apa makhluk yang dinamakan PTSL ini apa. Kedepannya seperti apa. Apa yang akan kita lakukan, apa yang bisa dibantu oleh pihaknya RT, RT, RAD, RAD dalam membantu program PTSL ini. Sehingga pada kesempatan ini silakan hal-hal yang belum jelas, hal-hal yang perlu ditanyakan. Sehingga harus ditanyakan jangan sampai keluar dari sini nanti ditanya sama keluarganya nggak bisa jawab apa itu PTSL. Karena 2018 ini keluaran yang diselakan dapat kuota 1.550 bidang yang nanti akan melaksanakan program ini selama 2018. Artinya kalau kita lihat itu baru ada separuhnya dari seluruh bidang yang belum ditaftarkan seperti itu. Sehingga pada sore hari ini, pada siang hari ini kita berkesempatan untuk dihadirin dari jajaran BPN yang menguasamakan proses PTSL ini supaya berjalan dengan lancar. Kebetulan 2018 sepenjamatan Teber itu terdapat program PTSL ini seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada nantinya pelaksanaan ini memang membutuhkan kerjasama dari warga, dari RT, RW, LMK untuk dapat memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada panitian. Dalam hal ini ada POKMAS dan TIPNA, kelompok masyarakat sadar ketip pertanahan yang ada di wilayah masing-masing RW. Nah, kebetulan SK-nya itu sudah ada karena ada pergantian dari LMK, 6 RW berarti nanti kekosongan itu diisi oleh KLK yang baru supaya nanti dapat memaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya seperti itu. Alhasil, nanti mudah-mudahan di akhir 2018 kita bisa memenuhi target yang 1550 bidang sudah kita data, sudah kita daftarkan, sudah kita berkas, sudah kita pereksa, sehingga nanti mudah-mudahan sudah dapat diterbitkan sertifikatnya. Mengenai apa dan bagaimana itu perolak PPSK, nanti silahkan ditanyakan secara sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya, mudah-mudahan pulang dari sini, nanti kita bisa memberikan informasi itu kepada masyarakat secara luas, sehingga tidak ada lagi ke ragu-raguan apakah koronanya begini, apakah begitu atau bagaimana, seperti itu. Dan saya mewakili nurah- nurah yang menyesalkan, judul salam, nurahnya tidak bisa hadir karena harus mendampingi pak camat dan nurah yang tak proses keadaan kegiatan. Dan mudah-mudahan kita berharap acara ini bisa efektif, bisa berjalan dengan lancar untuk mendukung program BPSK dari BPSK. Sebenarnya bukan dari BPN, ini program dari Presiden, kebetulan pelaksanaannya dari BPN. Itu saja maksudnya dari saya, berbicara, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang kami hormati, Bapak, Ketua RW, LMK, Bapak, Ibu, dan semua undangan. Terima kasih. 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 Terima kasih.